Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pertemuan ke-9 dan ke-10 tetap sesuai mengacu pada powerpoint di kontrak perkuliahan yaitu presentasi kelompok ya seperti biasa materinya juga sudah saya bagi di powerpoint jadi untuk pertemuan ke-9 dan ke-10 saya ulangi lagi presentasi seperti biasa jadi gak usah ada yang jawab lagi bu pertemuan ke-9 ngapain bu pertemuan ke-10 ngapain karena di awal ya memang sudah saya jelaskan sesuai dengan outline yang ada di tabel powerpoint nah sesuai dengan powerpoint juga pertemuan ke-11 sampai 15 itu adalah membuat video microteaching awalnya saya ingin individu cuma kalau individu nanti hasil videonya jelek ya jadi ini ada perubahan tidak sesuai dengan yang di powerpoint tapi untuk membuat video tetap bukan individu tapi tetap tiap kelompok jadi ada 5 kelompok ya berarti nanti ada 5 video karena saya mengampu 4 kelas berarti nanti ada 20 video nah 20 video ini nanti saya harap dibuat sekreatif mungkin sebagus mungkin karena penilaiannya juga berdasarkan jumlah viewer like kemudian komen oke kapan membuat videonya memulai membuat videonya adalah di pertemuan ke-11 sampai 13 jadi ada waktu 3 minggu untuk membuat video pembelajaran temanya syaratnya ya satu kelompok membuat satu video jadi dalam 3 minggu itu hanya membuat satu video jadi gak usah tanya lagi ibu berarti pertemuan 11 buat satu video pertemuan 12 buat satu video pertemuan 13 buat satu video enggak jadi 3 minggu itu kalian buat video sebagus mungkin durasi maksimal ya ini belum saya tulis saya jelaskan aja durasi maksimal adalah 15 menit atau sepanjang-panjang 15 menit ya peraturan pertama satu kelompok membuat satu video yang kedua membuat video semi film pendek dengan tema pembelajaran matematika di sekolah atau di kelas atau di taman terserah lah ya karena belajar itu kan gak harus di kelas gimana enaknya maksudnya film pendek itu ya pasti ada percakapannya misalnya nanti ada percakapan antara wali murid yang ngantar anaknya sekolah terus ngobrol sama gurunya sampai tetap harus ada esensi menjelaskan di dalam kelas jadi nanti kalian boleh pinjem adik kalian yang sekolah SD gitu kalian ambil videonya sekreatif mungkin kalian ya kemudian yang ketiga yaitu bermain peran ya ada yang sebagai guru ada yang sebagai siswa kalau bisa siswanya siswa beneran ya siswa SD beneran atau MI ya kemudian wali murid kalau yang wali murid ini bisa dari kelompok kalian siapa yang jadi guru siapa yang jadi wali murid kemudian misal ada peran tambahan ada kepala sekolah misal ada tukang kebun ya gak apa-apa yang penting durasi maksimal 15 menit dan ada pembelajaran matematikanya di kelas kemudian ada yang bertugas sebagai kameramen kemudian yang editor misal satu kelas gak ada yang ngedit belajar sekarang di youtube banyak saya juga belajar radaan untuk ngedit ngedit jadi era milenials itu katanya kan kalian generasi generasi apa Z YZ itu gak ada alasan bu gak bisa ngedit semua ada di youtube silahkan belajar ngeditnya gak perlu yang pro yang penting saya rasa kalian itu lebih pandai ngedit buktinya kalian buat tiktok juga bagus-bagus jadi gak ada saya gak percaya kalian gak bisa ngedit sama sekali kemudian ada yang bertindak sebagai penulis naskah 3 minggu itu dimaksimalkan jadi misal kalian harus buat outline minggu pertama naskah harus sudah jadi minggu kedua pengambilan gambar atau video minggu ketiga editing sekreatif kalian karena mahasiswa itu kreatif-kreatif biasanya dosen itu membayanginya nilainya 80 mahasiswa itu bisa buat kreatifitas bisa sampai 1000 nilainya misalnya seperti itu le tenanan kemudian cara penilaiannya gimana 50% dari jumlah viewer kemudian jumlah like sama komen 50% dari saya oke kemudian selanjutnya untuk penguploadan video satu saja videonya di upload di satu akun saja misal satu kelompok kalian ada 7 orang yaudah salah satunya saja pilih yang subscribernya paling banyak itu dan uploadnya itu tidak boleh di pertemuan 11 atau pertemuan 12 tapi di pertemuan ke-13 sesuai jam dan jadwal kuliah yang sudah ada di powerpoint itu kan ada kan kemudian ketua kelas link ya link youtube-nya diserahkan ke saya nanti formatnya word aja ya kemudian masa penilaian jadi setelah kalian upload di minggu ke-13 itu saya tunggu sampai minggu ke-15 bu berarti minggu ke-14 sampai 15 manggur dong enggak setelah kalian upload jadi minggu ke-14 sampai sampai 15 itu masa kalian untuk promosi share ke teman-teman kalian biar di like biar ditonton bahkan kalau misalnya bagus bagus ya layak untuk di upload di youtube official IAN Pekalongan saya usahakan misalnya layak loh ya nanti saya ajukan tapi kalau biasa-biasa saja ya enggak kemudian ya tadi ya sudah hanya satu channel yang meng-upload kemudian tadi kan kalian ada masa nganggur di pertemuan ke-13 ya kan karena permohon 13 upload video ya kemudian pertemuan ke-14 dan 15 itu kan nganggur tinggal apa namanya promosi video kalian jadi untuk pertemuan ke-14 dan 15 sampai menjelang uas itu saya beri waktu untuk belajar berkelompok sesuai dengan kelompok yang yang saya bagi ya bukan kelompok yang film ini ya bukan kelompok 1,2,3,4,5 tapi kelompok yang peer teaching itu loh yang di excel itu ada mbak siapa itu belajar dengan siapa itu saya beri kesempatan untuk saling tukar pikiran untuk belajar mandiri ya selama 2 minggu itu belajar mandiri belajarnya gimana ya karena soal saya enggak jauh beda dari tugas mingguan ya dikerjakan ulang ya dikerjakan ulang tugas-tugas mingguan itu insya Allah kalau itu bisa uasnya juga bisa jadi ini habis uas agak agak slow ya cuma buat video buat video itu pun juga agak ribet ya setelah video terupload saya beri waktu untuk belajar ada 2 minggu waktu untuk belajar enggak perlu apa namanya google meet belajar dengan temannya yang enggak bisa diajari sesuai dengan pembagian saya itu terserah kalian mau belajarnya caranya langsung datang di kampus ngumpul dengan kelompok kalian atau via google meet terserah teknisnya itu saya enggak membatasi kemudian karena saya sudah memberi waktu 2 minggu untuk belajar sendiri maka saya rasa itu waktu yang cukup untuk belajar dan saya juga sudah memberi kisi-kisi yaitu soalnya enggak jauh beda dari soal mingguan apa tugas mingguan jadi untuk ua saya tidak mengadakan remedi lulus tidaknya saya tidak mengadakan remedi lagi masalah tugas yang masih kosong ingat di pertemuan ke-6 saya sudah memberikan kalian kesempatan yang kosong-kosong yang tugasnya kosong saya beri kesempatan untuk membuat video tetapi bukan berarti setelah itu kalian bisa seenaknya saja enggak ngerjain tugas lagi kemudian minta minta tugas buat video untuk mengisi untuk mengisi nilai kalian yang kosong enggak seperti itu ya konsepnya itu namanya kalian diberi hati minta yang lebih jadi jangan seperti itu kemudian jadi setelah pertemuan 6 yang saya memberi kesempatan bagi yang sudah ngirim video kalian masih terselamatkan ada nilainya nilai kalian yang kosong antara pertemuan 1-6 antara tugas 1-6 itu ada nilainya tapi kalau setelah itu yang kosong ya kosong saya sudah memberikan kalian kesempatan kalau kosong lagi setelah dikasih tahu setelah diberi kesempatan malah menyepelekan itu bukan salah saya kosong tetap kosong saya tidak akan memberikan tugas untuk membuat video lagi alasan sibuk alasan ini itu sibuk sibuk itu bukan alasannya kalian sebagai mahasiswa kesibukan kalian yang kuliah kesibukan kalian yang mengerjakan tugas mau kakaknya lamaran mau kakaknya mau nikah kalian ikut buat rawon buat soto itu bukan tugas kalian kalian sebagai mahasiswa jangan jadikan alasan sibuk kerja buat misalnya buat PRSPP gitu ya harus bisa bagi waktu gak bisa kalau kalau alasannya seperti itu di kampus banyak beasiswa kenapa gak berjuang di beasiswa itu kalau masalah kerja banyak mahasiswa kuliah sambil kerja tapi mereka bisa membagi waktu kalau gak bisa bagi waktu ya gak usah kerja nanti kalau kalian kerja akhirnya kuliah banyak yang gak lulus malah telat lulus harusnya telat harusnya lulus 4 tahun kalian bisa sampai 7 tahun bayar kan juga itu bayar SPP berjumah kerja kalian buat bayar SPP lagi kan sama aja mikirnya gitu loh generasi XZZ mikirnya gak sibuk kalau masalah sibuk ya semua sibuk saya pun juga sibuk tapi tergantung prioritas kan berarti saya tidak jadi prioritas kalian ya kan prioritas kalian itu di rumah berarti ada yang sibuk bantuin ini bantuin itu berarti saya bukan jadi prioritas kalian mata kuliah saya bukan jadi prioritas kalian kalau kalian aja gak memprioritaskan saya buat apa saya selalu memprioritaskan kalian pertama sudah saya beri kesempatan kedua kalian menyepelekan lagi minta lagi gak bisa alasan sibuk saya juga sibuk sama aja jadi gak ada alasan sibuk kalau kalian terbiasa dengan kata alasan sibuk nanti kayak yang viral viral itu kalian nanti ketika orang tua kalian senja di masa tua kalian gak mau ngurus alasannya apa sibuk kenapa karena kebiasaan bilang sibuk alasan sibuk akhirnya orang tuanya ditaruk mana taruk ke panti jompo itu gak mau ngurusin bahkan sampai meninggal gak mau ngurusin alasannya sibuk itu ya oke sibuk sama-sama sibuk yang penting bisa membagi waktu kurangi sosmedan kurangi tiktokan nge-game saya tuh gak percaya loh kalian itu misal bu saya gak buka hp lupa gak mungkin ada itu mahasiswa yang bu saya gak buka hp sehingga pertemuan ketiga dan empat lupa gak mungkin kalian lupa gak buka hp itu gak mungkin hp itu nempel di tangan kalian terus kalau misal lupa ya bilang kenapa baru dua minggu baru bilang masa dua minum gak pegang hp gak mungkin gak percaya aku kayak itu saja intinya videonya buat sebagus mungkin sebaik mungkin kalau ada video baik intinya sangat istimewa nanti saya usahakan atau saya usulkan untuk bisa di upload di youtube IN Pekalongan tapi kalau misal gak bisa mungkin paling poll nanti linknya saya posting di instagram pmb iin untuk menarik adik-adik kalah sekalian agar mau kuliah di IN Pekalongan saya gak pernah marah saya gak marah saya menasihati bagaimana baiknya nanti oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menasihati